Sidang perkara AHOK kembali dilanjutkan bertempat di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Agenda persidangan, pemeriksaan saksi. Dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi sidang, kita bergabung dengan reporter Friendly Sagala. Ya Friendly, ini kalau saya lihat di belakang Anda nampaknya masa pendukung baik dari pelapor maupun terlapor sudah berkumpul. Ya benar sekali Rudy Andano, memang saat ini kondisi terkini di luar Gedung Kementerian Pertanian saat ini sudah mulai didatangi oleh berbagai masa baik dari pro-AHOK dan juga kontra-AHOK. Namun yang dapat kami informasikan bahwa berdasarkan pemain tahun kami sejak pagi tadi, ini jumlah dari masa yang datang ini tidak sebanyak dengan masa yang datang pada persidangan-persidangan sebelumnya. Dimana kita ketahui pada persidangan sebelumnya, sejak pukul 7 pagi saja seharusnya pada persidangan sebelumnya ini sudah banyak sekali masa yang telah melakukan orasi-orasi dan juga sampai tumpak hampir ke seluruh jalan MM Harsonoin. Namun kondisi berbeda nampak pada hari ini dimana mereka memang saat tadi juga datang ke sini berbeda cukup telat dibandingkan dengan persidangan sebelumnya. Namun meskipun demikian saat ini kepolisian juga tidak lengah dan justru menambah pengamanan dibandingkan dengan pengamanan sebelumnya. Kami melihat saat ini tadi kepolisian juga sudah melakukan apel pagi sejak pukul 5 pagi tadi sebanyak 2.000 personil kepolisian gabungan baik dari TNI, BRIMOB dan juga Polda Metro Jaya serta Polres Jakarta Selatan sudah bersiaga sejak pagi. Tidak hanya dari penambahan personil kami melihat kendaraan-kendaraan taktis seperti Barakuda dan Otarkanya yang juga ditambah di sini disiagakan masing-masing 4. Sementara itu juga upaya preventif terus dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan membuat batasan yaitu dengan membuat kawat berir yang fungsinya adalah untuk membatasi agar masa pro-ahok dan juga masa kontra-ahok tidak terjadi bentrokan. Dan tadi Kombespol Argo Yuwono, Kapitumespol dan Metro Jaya sempat menghimbau kepada seluruh warga atau seluruh masa yang berorasi hari ini untuk tetap tertip dan tidak mengganggu tertipan umum. Dan dapat kami informasikan juga saat ini baik kedua orasi yang dilakukan di depan Kementerian Pertanian ini masih dalam keadaan kondusif, Rudy. Ya, Friendly, maaf. Saya ingin mengkonfirmasi apakah kedua masa ini dipisahkan oleh barikade saja atau sebetulnya tempat mereka memang juga dipisahkan? Ini sama seperti pada persidangan-persidangan sebelumnya, Rudy, di mana memang kedua masa baik dari pro yang juga kontra ini memang dipisahkan. Untuk masa yang pro-ahok ini memang ditempatkan polisi ataupun ditempatkan di titik sebelah kanan luar dari gedung Kementerian Pertanian. Sementara sebaliknya untuk dari kontra-ahok ini diposisikan di sebelah kiri kanan luar. Memang ini terjadi akibat kemacetan. Tadi kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa saat ini telah dilakukan pahalian arus dan rekaya salu lintas di mana bagi kendaraan yang mengarah dari arah Mampang Prapatan menuju ke Ragunan ini terpaksa harus dialihkan melalui jalur Cilandak KKO, yaitu melalui jalan Lampu Merah Cilandak. Dan arah sebaliknya juga dilakukan hal tersebut untuk membuat orasi di sini berdapat berlangsung dengan baik dan juga lancar. Sementara gerbang utama dari Kementerian Pertanian ini juga telah ditutup sementara. Dan bagi para awak media yang ingin berusaha untuk meliput kegiatan persedangan dan juga bagi pegawai-pegawai Kementerian Pertanian yang ingin masuk ke lokasi Kementerian Pertanian ini diarahkan masuk melalui gedung. Kementerian yang melalui dari jalur pintu utara. Sementara ada Mikya Endrodi. Ya, friendly. Selain pengalihan arus selalu lintas, ini kalau tadi juga Anda melaporkan soal penjagaan polisi, apakah memang terlihat saat ini sudah mulai diperketat penjagaannya? Tidak hanya saat ini, tadi sejak pukul 3 pagi tadi kami sudah melihat ribuan polisi ini ada sekitar beberapa kompi di sini telah ada di lokasi ini. Bahkan tidak hanya dari polisi saja, tim Gegana sejak pagi juga telah menyisir dari gedung Kementerian Pertanian ini untuk menghindari adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Saat ini dapat kami laporkan memang kondisi saat ini masih stabil, di mana polisi juga saat ini terlihat masih bersiaga dan bisa bersantai. Demikian, Rudi. Baik, terima kasih Friendly Sagala dan kami juga akan terus menantikan informasi dari Anda.